Ini di umur gue nih, gue ngerasa salah satunya adalah salah satu yang perlu gue harus kejar adalah gimana caranya gue bisa tetap berkolaborasi sama anak-anak yang jauh lebih muda daripada gue. Kan dulu jaman gue... Kok lu bisa berpikir begitu? Gak semua. Ya cuma kan kalau misalnya gue cuma mau berkolaborasi sama yang senior-senior doang atau yang seumuran gue, gue jadi gak bisa belajar dari anak-anak yang baru-baru kan. Sementara anak-anak yang baru-baru juga punya kecerdasan dan insight-insight yang gue gak bisa lihat gitu loh. Dan kalau gue udah ngerasa sok tua, gue udah ngerasa sok bisa, sok jago, sok senior, anak-anak itu juga mana ada yang berani ngajakin mbak Dian kerjasama bareng, yuk gitu loh. Kayak udah takut duluan gitu. Kita harus bener-bener nol, lu tuh bukan siapa-siapa, lu harus bisa ngopi nongkrong santai sama dede-dede gitu loh. Lu gak boleh nuain diri lu gitu loh. Maksudnya soalnya itu akan jadi terugian lu sendiri. Boundaries juga. Jadi itu paling bahaya menurut gue. Jadi kalau kita mau belajar tuh kita harus mau belajar dari siapapun. Jangan yang cuma lu anggap ada di atas lu doang. Bahkan sama yang ada di bawah lu, lu pasti dapet pelajaran menurut gue. Makanya kalau sama kru ngobrol semuanya, makanya jangan pernah misain diri lu gitu loh. Jangan pernah misain diri lu sama yang eksklusif-eksklusif, elit-elit doang gitu loh. Harus bisa berlusukan juga gitu loh. Karena gue rasa kebijaksanaan itu datang dari segala arah gitu loh. Iya. Oke. Oke.